Halo teman-teman subscriber semua Selamat datang di channel Adi TV elektronik pada video kali ini kita akan memperbaiki sebuah televisi merek LG 29 inci dengan kerusakan protek jadi seperti ini kita akan tekan tombol programnya dari samping biasa akan akan setat lalu kembali lagi ke lampu merahnya lagi dan tidak ada tampilan OSD di layar ini oke teman-teman semua sebelum kita mengetahui apa penyebab kerusakannya jangan lupa subscribe channel kali ini serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya nah sekarang TV sudah kita buka boxnya untuk kerusakan seperti ini biasa penyebabnya di rangkaian sekunder ini ya atau bisa jadi di rangkaian primernya bagian power supply regulator nih itu itu kita akan coba cek kita bongkat dulu kabel-kabelnya oke saatnya kita akan ukur tegangan Wipersnya ya dialku luas 20-160 nya sampai ke kaki pin playbacknya ini kita akan ukur tegangan Wipersnya kita akan ukur tegangan Wipers di kaki 220-160 volt 114 kemudian dia turun tinggal 86 di kaki playback oke playback kosong sepertinya ada yang nggak beres di jalur B plus ini yang menuju ke kaki playback sepertinya ada resistor yang putus semakin atau jumper kita akan cek oke 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 sepertinya oke 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 kan Ayo kita akan coba buktikan kita bongkar dan kita ukur lagi resistornya ada dua buah nilainya 2,4 sepertinya nih karena warnanya sudah agak pudar ini sepertinya cok merah kuningnya emas-emas ada dua kita ukur Oke sudah melar ya Rukur 0,6 Mega artinya sudah melar satu lagi Oke sama nilai yang menyebabkan tegangan b-press tidak sampai ke playback sehingga TV ini jadi protek seperti tadi kita akan coba ganti dengan yang baru Oke teman-teman karena reston 2 Watt 2,0 ohm yang kita tidak punya kita akan coba ganti dengan reston 2 Watt yang satu ohm kita serikan seperti ini ini jadi dua ohm dia dua ohm dan kita akan pasang sama sebelumnya saya sudah buka dulu IC horizontal nya untuk mengamankan tegangan mana atau terjadi lonjakan tegangan ini udah saya cabut dulu kita ganti resternya kita pasang resternya dulu sekarang kita coba tes hidupkan Oke sudah ada sudah sampai ke pin b-press kaki playback ini dan kita akan solder kembali ini isi horizontalnya untuk mengetahui hasilnya ini sekarang isi horizontalnya sudah kita pasang kita akan coba hidupkan ya oke tegangan sudah ada tapi sepertinya playbacknya bermasalah kalian dengerkan ada suara drip di playback saya ulangi lagi sekarang kita akan bongkar playbacknya selamat menikmati selamat menikmati Oke ini sekarang playbacknya sudah kita cabut namun kode serinya tidak kelihatan untuk tipe LG 29 inch seperti ini biasanya sih menggunakan tipe bsc26 2137 atau juga 2138 atau 2141 itu kita akan ganti dengan 2141 yang kebetulan kita ada stoknya cuma itu nih ini ori ya saya sarankan kalian semua jika mengganti playback LG ini usahakan cari yang ori supaya lebih awet itu akan kita pasang nah sekarang playbacknya sudah kita pasang ya saatnya kita akan coba hidupkan TV ini apakah berhasil hidup atau masih ada juga kerusakan yang bermain kita akan lihat Oke sudah tidak ada suara dengung dread sepertinya TV ini hidup terdengar suara kalau tembakan playback sudah menyalah Oke tegangan video juga sudah hadir kita akan lihat kedepan sudah tampil HP tulisan HPnya jadi TV sudah hidup saya akan coba masukkan gambarnya Oke teman-teman akhirnya TV ini dapat menyala dengan normal kalau tadi penyebabnya dua buah resistor yang sudah mati dikarenakan playbacknya sudah tidak bagus ya Hai dan sudah kita ganti dan beginilah hasilnya bagi kalian yang suka dengan channel ini kalian beli like serta share kepada teman-teman kalian semua akhirnya saya ucapkan terima kasih telah menonton channel ini sampai jumpa di tutorial perbaikan saya selanjutnya terima kasih telah menonton